tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3 ke halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal lanjut lagi nonton aneh yang judul kebosan Wamopwo Yurisana episode kedua kayak gitu jadi sebelumnya itu ya mudah bagus banget episode sebelumnya jadi kayak kita dikenalkan sama kata terkubur gitu ya dan MC nya si Shiraishi ya kalau nggak salah namanya dan apa namanya ini mengingatkan gua dimana dengan tak anime takagi ya takagi-san yang udah tamat gitu jadi ya kubusannya akan menjadi kayak the next takagi gitu ya untuk dulu pada mungkin ngefil sama takagi mungkin bisa nikmatin di series kayak gitu dan yang gue suka lainnya adalah si Shiraishi ini bener-bener persis bagus banget kayak mob makannya apa namanya eh gue tuh kayak ngeliat akhirnya romansa itu kalau mob nge-romance itu kayak gimana ya kayak di sini udah bener kayak lucu aja gitu sih MC nya itu loh tingkahnya itu ya memang polos sih masih kayak kayak kalem tapi sumpah mob banget gitu loh polos tapi juga ya ada juga ini juga kan bahasanya kayak punya hawa keberadaan yang tipis gitu jadi bener-bener kayak mob banget lah bahasanya bener-bener kayak mob banget jujur aja keberadiannya terus kayak desainnya pun juga mudah masih agak-agak mirip sih sebenarnya gitu kan ya ini enggak suka sih sebenarnya kayak mob sama takagi gitu aduh duka sih gua gitu kan dan ya pokoknya es kemarinnya lebih cara gula-gula gitu ya bahasa jadi ya mirip-mirip kita kagi kayak gitu ya Mungkin tas yang mulai untuk episode kedua dari kubosan Wamop oke nah sedua kita mulai saja 123 Oh udah ngantuk iya di class pun gak ada yang gak disadar gitu kan ngantuk juga dia tidur ngantuk iya iya sempat gua suka banget pas mode moe nya gitu loh lucu gitu loh desainnya mode moe nya itu lucu gitu kemarin bisa dikasih tahu ya bahwa si vie nya si kuboni hanakana cuy juga kayak pantas saya suaranya bagus dan lembut gitu keren aktir ya Oh ya ayo 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 iya lucu Coba telah bahasa aja gitu ya kita bahwa kalau nonton ademannya kayak gini ya apa-apa ya kayak di bawah di bawah suasana aja cuy di bawah sana aja udah juga ini juga pastikan sih maksudnya kayak apa namanya alesan kenapa sih Kuboni kayak ngedeketin Siap Sini lagi kenapa gitu apakah saya ini kan saya ketak lagi jadi ketaknya gitu sudah tertarik tetap tertarik sama nisi kata itu emang sebelah kayak kejadian karena kejadian masa lalu gitu aku bosan ini apa nih oke asyik buruk dan berkunjung ke rumah berkunjung ke rumah oke let's go oh oh asyik pukulan mental dan fisik Iya jadi harus diingetin tuh yang rekam mode baju olahraga kebul pahal detail Oh bau dia ya, bau keringat ya Iya 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 Dicium Doki Doki Hehehe Sekarang Perga one Perga simp Iya, cewek tuh kasal begitu gitu ya Bunny tail Guh kata serangan 120 Aa Iya eh sisu basah iya bonya sama kayak kubo iya hahaha senyum lagi dia selamat menikmati Oh iya hahaha jangan aku gak pengen orang lain punya boyang sama hanya untukku biar aku yang bersama-sama sama kayak si Mbak MC Mbak Hik Sisi Reishi iya iya hai 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 Shiraishi hahaha sempat gue suka banget mode moenya ini loh supaya lucu banget gitu loh tuh muda moenya lucu aja iya saya sorang kebacaan dia kasian banget sih mode sentuhan ya malu oh oh langsung sekalian iya hahaha sempatnya si kubo ini loh maka sensor food tidak menyadari dia gitu loh bingung bah oh oh iya mungkin itu penasaran sumpah maksudnya si kubo ini mulai kayak suka sama sisi resini sejak kapan karena apa gitu bikin penasaran sih sudah menyadari keberadaannya sisi sireni sejak kapan karena apa semoga di satu sini jelasin ya scheppd ya enggak ada volume satunya abis iya tinggal ya pinjam ih adik tahu ada lucu basuh bajir gila kubo coba yang gua suka tuh setiap shotnya itu pasti ada kayak satu shot yang dia tuh full dengan ini loh satu frame yang full dengan kubo gitu bisa screenshot apapun cuy disini aja screenshot itu banyak misalnya screenshot sih gila deh iya panik dia iya iya iyalah deh pertama kalinya cewek datang ke rumah dia gitu kan tapi berpikir budi rumahnya dia kan maksudnya sama orangtuanya juga dengan masing-masing Oh cuma lima menit kalau jalan kaki deket juga Oh mau berangkat bareng iya iya mau berangkat bareng ah duh nggak jadi ya ya Pak itu tidak bisa jadi bridgingan untuk bisa ngajak ngajak berangkat bareng sih tapi kayaknya nanti dia bakal ketemu secara kasih aja pagi-pagi biasanya let's go kubosan oh udah baca komplikasi iya ngasih aja ketemu pagi-pagi gitu kan kubo di pagi hari tuh coba banyak banget kayak satu shot dia sendiri sih keren gitu loh emang studionya tahu ya maksud gua apa yang menjadi center dari serisnya ini aja aja set lagi hehehe 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 Mending kali emangnya gugok satu shot lagi gila gila setengah tiang Oh ya kayak tipikalnya ini Asuna semrotan rambut Oh gila di Sione channel siapa namanya yehehe tahu dia hahaha iya hahaha segeri iya hahaha kakaknya tahu banget ya iya hahaha iya udah kebaca lah Uuuu Batsudi iyalah hahaha error error iya di teasing terus ya kakaknya pun juga tukang teasing iya hahaha iya hahaha hahaha tapi kita tahu ya maksudnya keluarganya si Kubo pun juga tukang teasing tuh ya iya hahaha tapi Kubo juga bisa ngelain si kakaknya gitu kan iya hahaha oh udah nungguin udah kok gak datang dateng oh dateng aduh doki-doki oh rambutnya tuh oh eh gimana komainin dong rambutnya gitu oke ngapong sire 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 ya ya a iya hmm Hmm. Hmm. Antan. Oh, dia tahu hal-hal baru cuy. Oh, situ langsung hilang nih piling gue. Si... Si Reishi langsung hilang kayaknya. Masuk pergi dari sisi Reishi piling gue. Oh, ini dari sampingnya. Oh, untung gak kagdun ya. Nggak pergi. Eh. Ah. Ya, kan dia pergi. Hehehe. Ya. Hmm. Oh, ada mobil. Pasah. Iya. Iya. Apa lagi? Haha. Ya. Ya. Dan aku. Ah, iya. Apa lagi? Iya. Apa lagi? Ya, terima buku. Hai seluruh proses ya Oh masyalnya tadi disini ya tadi judulnya itu dia muda rambutnya tadi gede ini enggak dikomentarin sayang banget ya sudah apa dari apa dia kunci kejurumah iya padahal di lepas ini kok dia malah nyalain bel ya udah lupa ya nggak dijawab Oh udah dua jam lagi berbalik kejurumah iya iya karya let's go iya oke oke dan ketemu rumahnya Syirisi ya eh Syirisi kubo ketemu on the channel nggak ketemu on the channel nggak ketemu pecah sih soalnya kan dia tahu ya bahwa kubo ini suka sama seseorang kan jadi bisa tahu bukan orang yang suka sama adeknya tuh yang mana gitu kubo ini iya iya ya 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 berita itu gak tahu oh udah emang mincemin baju ini iya RN nonton sing sungguin dia lain Oh ibunya ada pulang Oh iya Oh iya ketemu sama Onesan ya sudah enggak tahu mukanya orang yang disekan sama si Raisi Eh sama sih kubu Oh ada juga doki-doki juga cuy Oh iya iya dia bali-bali juga cuy akhirnya sih Raisi Oh my God lucu mah sumpah aja ah gak di back-to-back cuy tadi yang dari apa tuh namanya eh em es guy juga lucu banget ini juga lucu banget Aduh deh selasa gula sih ajar gila ya hai 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 ha hai 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 ya itu tadi untuk episode episode kedua dari kebosan Wamopwo Yursanai ya itu tadi untuk dari episode episode kedua ya dari kebosan Wamopwo Yursanai jadi kamu kasih bener-bener apa ya lucu banget gitu ya bahasanya dimana dimana memang ya apa namanya si namanya Shiraishi gitu ya bahasanya dia itu apa namanya kita ngeliat ya bahwa dari sisinya dia memang ada sedikit monolog ya terkait dengan meskipun tadi dia ada sedikit perubahan karena aku bosan gitu ya akhirnya tetap kehidupan itu kayak saya sendiri gini sendiri dan lainnya gitu kan bahasanya itu mah kehidupannya sama-sama yang dialami dan aku kubusannya bisa bilang kayak penggambaran sebenarnya ini series adalah ya kubusannya kan memberikan apa ya kayak memberikan eh hidupan baru gitu ya bahasanya membawa hidupan baru kepada dunianya Shiraishi yang dimana dunia Shiraishi itu kan dia selalu sendirian gitu kan bahasanya terus gak sedar tidak disadari sama orang makan sendirian ini sendirian kayak gitu kan Nah kalau sih nah si kubusannya kayak membawa kehidupan baru nih kayak tadi contoh kayak apa namanya eh tadi supaya gue kubusannya sama si Shiraishi itu adalah waktu baru saat dia tuh beli buku tadi loh Mas dia beli buku-buku sensor pun nggak bisa ngebaca dia cik saking hawak beradaan itu sampai nggak bisa bisa disedari sama sensor kalau kemarin tuh kamera sekarang tuh sensor gitu loh gila sih kira untung banget situ ada sih kubus gitu kan akhirnya mereka datang ke apa namanya masuk ke tokoh gue bareng-bareng gitu nah terus yang lucunya adalah kubus ini ngeliat sisi rice itu dengan kayak lucu gitu loh jadi kayak reaksinya itu kayak misalkan abu namanya eh waktu masakan sih si rice ikan lagi depan pintu kan tadi tes loko nih enggak enggak kebuka gitu kan biasakan pintu kira-pintu otomatis kan terus si siaset ngomong ya ada eh dia mau masuk ke ini tapi nggak kebaca dan bukan apa-apa lagi terima saya kira loh ternyata itu sensor sentuh gitu tuh udah malu hati kasih gitu reaksinya sih kubus lucu gitu loh atau segera eh apa namanya ya eh kubusnya sama seperti biasanya ya itulahnya sama seperti yang di sebelumnya dimana dia itu kayak berusaha untuk kayak dah deket ya bahasanya sama si tiraishi kayak misalkan setelah yang dari toko buku itu dia akan nanyain rumahnya tanpa deket gitu kan rumahnya deket terus kamu bisa berangkat jam berapa jam 8 gitu kan misalnya eh si kubusnya kayak langsung kayak aja bikin kayak oh udah mereka bisa kayak secara aksidentali berangkat bareng dan apa-namanya ya ada berangkat lebih pagi keadaan ya itu ya istilahnya onesannya kan disanya ya laku kamu berangkat pagi-pagi banget emang ada cara apa gitu kan Enggak ada gitu kan langsung-langsung ketik gitu sih onesa deh oh kamu punya orang yang kamu suka gitu kan jadi kayak apa-apa dan sih onesa juga tipikal yang teasing juga jadi akhirnya kita tahu ya bahwa keluarganya sih kubus ini memang apa tuh namanya ya suka banget ke teasing jadi sih si kubus pun nggak bisa ngelawan kakaknya gitu loh kakaknya pun juga tukang teasing juga gitu kan tukang ngegoda juga gitu jadi apa namanya emm itu tahu ya istilahnya memang ku darah keluarga Jakobo itu emang tuang teasing gitu ya dan apa namanya eh apa namanya ya pakai gitu akhirnya berangkat ya jam sebelum jam 8 gitu kan ketemu dikirakan accidentally ketemu gitu kan itu tadi kira ya akhirnya berinformasi baru ya kalau nggak salah kalau nggak salah sih kubus dapat informasi baru kalau misalkan sih bisa betul namanya si si Raisi itu emm apa tuh namanya suka apa tadi ya bahasa makanan apa itu terus juga enggak terlalu apa-apa ya Bukanya gue tuh nggak terlalu suka makanan manis atau suka tadi bahasa suka tapi enggak terlalu gitu istilahnya makanya coba informasi tertarik ini terkait dengan makanan kesukaannya si si Raisi lah jadi si kubu kayak data ada untungnya juga ya aku berangkat pagi jadi kayak apa tuh bener-bener kayak kubu ini kayak bener-bener kayak memikirkan lakasnya dia untuk kayak tahu tentang si si Raisi nyari tahu tentang itu deket sama si Raisi kayak gitu loh jadi intinya sih disini sebenarnya kalau secara tujuan gitu ya sisi kubu ini ya ada di sini untuk kayak gitu tertarik sama si Raisi gitu ya dari segi romensa sama dari segi personality nya dari sisi Raisi juga emm dikubu ini kayak nyari tahu tentang si Raisi makanan sukanya apa terus berangkat jam berapa terus kayak kayak gitu itulah bahasanya terus apa-apa juga adek semua hal itu ada untuk udah bisa deket sama si Raisi karena suka sama si Raisi karena eh dan itu akhirnya menjadi apa tuh namanya menjadi bikin ke penasaran juga ya maksud gue kayak alasannya kenapa nih si kubu ini bisa suka sama si Raisi pasti semoga aja dijelasin di season ini sih sebenarnya gitu ya karena memang kalau kalau ternyata di season selan berikutnya agak gantung sih maksud gua gitu harusnya ada penjelasan setidaknya ada cluelah setidaknya ada kayak misalkan si Raisi mungkin waktu itu pernah terlibat masalah kah segera diselamatin sama si eh si Raisi Gantus si kubu ada ada masalah katanya diselamat sama si Raisi gitu kan mungkin atau mungkin kayak apa gitu dibantuin dan sedek masukkan kayak menyadari keberadaannya si Raisi itu kan suatu hal yang apa namanya suatu hal yang susah gitu kan kan dan kubu kaya selalu akhirnya sekarang sampai sekarang bisa menyadari hal itu itu karena apa itu bikin gue penasaran sih itu kan dan ya memang sih makasih si Raisi pun juga bisa kayak memang kayak cowok biasa gitu ya pas dia datang ke rumahnya si kubu kayak begitu kayak pakai beruntung ke sana kayak biasa-biasa aja gitu kan ya nggak apa-apa itu semangin di kamar mandinya tadi ngeliat juga istilahnya itunya gitu kan bahasanya pakai dalamnya tadi terus dan lain-lain aja gitu kayak terasa ngeliat kayak biasa aja gitu loh kayak ya makasih ya udah ini itu rambut dikeringin dulu sebelum pulang nanti masuk angin Iya gitu kayak mereka sama-sama terus pas udah mereka pisah si kubu langsung kayak deg-degan gitu langsung kayak malu-malu gitu juga gitu kan akhirnya hatiku artiku deg-degan gitu tadi dari ekspresi itu pas kasih si Raisi ke luar dia langsung kayak merah gitu kan aduh aduh itu 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 lucu bahasih maksudnya kayak apa tuh namanya oke beri orang normal gitu bahasanya memang apa dem alu-malu itu normal gitu jadi ya lucu lah kamu juga gitu ya ya mungkin sekitar aja untuk episode kedua dari kubosan Terima kasih sudah menonton jangan lupa tuh di like comment dan subscribe dan nyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa dasar berikutnya episode ketiga kayak gitu Oke sekitulah terima kasih